Salam sejahtera saudara-saudara kembali lagi bersama saya Alvia Dito Yulian Diki Di dalam renungan harian pada hari ini Yang diambil dari leksionari bacaan harian dalam Yohannes 13 ayat 31-35 Dengan tema Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia Saudara-saudara, siapa sih yang tidak pernah menyanyikan lagu yang menjadi judul pada hari ini? Saya yakin bapak ibu, saudara pasti pernah mendengar Atau bahkan mungkin pernah menyanyikan ini pada saat sekolah minggu Lagu Yesus Pokok ini merupakan salah satu dari sekian banyak lagu favorit saya ketika masih kecil Walaupun meskipun dikemas dalam penuh riang dengan penuh sukacita Ada gerakannya Yesus Pokok dan kita adalah carangnya Namun ternyata lagu ini memiliki pemaknaan dasar-mendasar dalam iman Kristen kita Sekaligus juga merupakan perintah langsung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya Saling mengasihi Kita coba melihat lagi lagunya Yesus Pokok dan kitalah carangnya Dimana ketika pada saat menyanyikan lagu itu Kita menyadari bahwa Yesus adalah sumber dari iman kita Sumber dari segala tindakan kita Dan karena kita menyadari dan mengakui bahwa Yesus adalah pokok kehidupan kita Maka Yesus mencintai kita Yesus mengajak kita juga untuk mencintai sesama kita Saudara-saudara kita Menariknya Bapak Ibu ketika kita membaca perikob bacaan kita pada hari ini Secara keseluruhan Kita melihat perikob perikob sebelumnya dalam satu pasal ini Menariknya adalah ketika Yesus memberikan perintah Untuk saling mengasihi adalah tepat setelah Yesus membasuh kaki para muridnya Serta ia memperingatkan Judas Jadi momen ini adalah momen berlanjutan Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya Ia juga mengingatkan Judas memperingatkan Bahwa lakukan apa yang perlu kamu lakukan Para murid pada saat itu tidak menyadari Apa yang akan dilakukan Judas Dan Yesus tahu bahwa Seorang dari muridnya akan menyerahkan dirinya Ia tahu bahwa saat itu Yesus akan pergi Melapor Serta menyerahkan Yesus kepada para tentara Romawi Tetapi tepat di saat itu juga Setelah saat itu juga Yesus mengingatkan kepada para muridnya Untuk tetap saling mengasihi Satu sama lain Sama hanya ketika ia mengasihi para muridnya Yesus pun jadinya Meskipun ia tahu Judas akan mengkhianatinya Ia tahu bahwa Ia pun mengasihi Judas Yesus mengajak para muridnya untuk saling mengasihi Termasuk mengasihi orang yang mungkin Akan mengkhianati mereka Mengecewakan hatinya mereka Pertanyaan berikutnya adalah Apakah mengasihi itu adalah hal yang mudah? Ya kalau misalnya itu adalah hal yang mudah Saya yakin tidak ada konflik di dalam dunia ini Sepertinya perintah untuk saling mengasihi sesama ini Sangat mudah Sepertinya mudah sekali Tetapi nyatanya tidak semudah itu Mengasihi orang yang berbuat baik Kepada kita mungkin adalah hal yang mudah Ya kalau dia baik kepada saya Ya saya juga baik dengan dia Tetapi bagaimana dengan mengasihi sesama yang mungkin berbuat hal buruk kepada kita Seperti mengkhianati Menipu Bahkan melakukan kesalahan yang akhirnya membuat kita merasakan trauma di dalam relasi kita dengan orang tersebut Apakah masih mengatakan mengasihi itu mudah? Saya perlu akui bahwa itu adalah hal yang sulit Tetapi melalui perintah ini Dan di dalam lagu Yesus Popo ini Kita diyakinkan untuk terus mau berusaha Mengasah diri kita Untuk mau mengasihi orang-orang Tanpa pamri Ataupun tanpa transaksional Terlebih mengingat bahwa Mengasihi yang dimaksudkan Di dalam bahasa Yunani Ini aslinya menggunakan agape Kasih yang tulus Tanpa syarat Yang tetap mengasihi walaupun tersakiti Yang mengampuni walaupun ia melakukan kesalahan Dan mau mendidik orang yang melakukan kesalahan itu Di dalam kasih Apakah kita mampu untuk mengasihi satu sama lain Seperti yang Yesus perintahkan Pertanyaannya adalah Lihat relasi kita satu sama lain Sekitar kita Sedangkah kita mampu untuk mengasihi satu sama lain Sedangkah kita untuk mampu Mengampuni orang yang bersalah kepada kita Seperti kita Yang biasa katakan di dalam doa Bapak kami Marilah kita bersama-sama melatih diri Untuk mampu mengasihi Sesama kita seperti Kristus pun telah mengasihi umatnya Kiranya renangan harian hari ini mengingatkan kita untuk terus mengasihi satu sama lain Yang mungkin Sejatinya kita pun sebenarnya rugi Kita pun mungkin banyak sakit hatinya Tapi sama halnya dengan Kristus mengasihi para umatnya Kita manusia Yang terus mungkin menyakitkan hatinya Kristus juga Kristus tetap mengasihi kita Dan membimbing kita Untuk hidup di dalam pertobatan Sekarang waktunya kita juga melakukan Apa yang diperintahkan Tuhan Serta meneladan Kristus di dalam saling mengasihi Terima kasih telah menonton!